Pasca ditangkapnya, Azhari yang merupakan aktor sekaligus sebagai provokator perambahan hutan di wilayah TNKS pada selasa 30 Januari. Ratusan perambah hutan selasa pagi mendatangi Mapores Merangin. Mereka menuntut agar Azhari selaku Ketua Serikata di Indonesia Merangin dibebaskan. Kedatangan para perambah ini didugal sebagai upaya mengintervensi proses hukum yang tengah berjalan. Dimana mereka menuntut Azhari tidak lagi diproses. Namun pihak kepolisian tidak bergeming, bahkan dua orang dari tiga orang yang ditahan telah ditetapkan menjadi tersangka. Hal ini karena mereka terbukti dan meyakinkan telah melakukan perambahan hutan di wilayah Taman Nasional Kerinci Seblat. Kepolis Merangin AKBP IKD Utama menegaskan, Tidak ada yang bisa mengintervensi proses hukum yang berlaku. Semua yang melanggar akan diproses secara aturan yang berlaku. Khusus untuk tersangka Azhari akan dilimpahkan ke Polda Jambi. Bahkan Kepolis menyatakan jika perlu akan dilimpahkan ke Mabes Polri. Tidak jelas, ya bukan Kepolis tidak mampu. Lebih tinggi lagi Polda Jambi. Bila pun nanti mengembang kasus ini, tingkat Mabes Jambi Jambi. Dia jelas semuanya, digambangkan semuanya. Jamannya sekarang adalah jamannya kejelasan. Jelasin semuanya. Ada wartawan, biar omongan saya ini dibacakan semuanya. Dia jelas semuanya. Terima kasih telah menonton!